Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di pelantaran masjid ini yaitu masjid nabawi ada puluhan payung raksasa yang otomatis terbuka sebelum adan subuh dan tertutup menjelang maghrib payung raksasa berukuran lebar 25 meter dan tinggi 20 meter pada pinggir payung raksasa ada pita biru yang mengelilingnya kita itu terbuat dari material khusus dimana sipita bisa membuat suhu dibawahnya turun 8 derajat Hai di tengah suhu sekitar yang bisa mencapai 45 derajat tak heran banyak jamaah yang senang berlindung dibawah payung-payung ini ya jumlah payung di masjid nabawi ini 235 unit di dalam masjid ada 12 payung di dua tempat berbeda di dalam masjid sengaja dipasang payung agar ada sirkulasi udara saat musim dingin payung di masjid nabawi jarang dibuka sedangkan saat musim panas payung di masjid nabawi terbuka setiap subuh dan tutup menjelang adan mahrif proses terbukanya payung hingga sempurna memakan waktu kurang lebih tiga menit payung di masjid nabawi diimpor dari Jerman oleh perusahaan bin Laden grup yang merupakan pemegang proyek payung masjid nabawi kain payung di masjid nabawi sangat kuat melebihi kain terpal biasa kain ini mampu menahan berat badan dua pekerja yang rutin membersihkan debu dari payung Hai masa Allah sungguh indah payung di masjid nabawi ini oke teman-teman semoga teman-teman sobat-sobat muslim semua bisa mengunjungi ke masjid nabawi ini ya dan ziarah di makam Rasulullah dan para sahabatnya mungkin sampai sini videonya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh